Pengembangan golfer-golfer muda memang menjadi tanggung jawab PB-PGI selaku organisasi golf di Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan beberapa klub golf juga membantu salah satunya Cepal Golf Community yang secara sukarela membantu program PB-PGI. Seperti apa bantuan yang mereka berikan berikut hasil dibutang. Teratur, Semarak, dan Menghibur Mungkin tiga ungkapan tadi cocok menggambarkan situasi yang terjadi saat berlangsunya Turnamen Aniversi Cepal Golf Community yang ketiga. Memilih Royal Jakarta Golf Course sebagai tempat bertanding, sekitar 200 peserta mampu terjarin dalam event terakhir kali ini. Tak hanya dari regional Jabodetabek saja, para pengurus daerah juga ambil bagian menyemarakan hajatan terpenting di tahun kambing kayu ini. Komunitas yang mempunyai tagline Beyond Golf Community ini ternyata menyiapkan slot khusus bagi para golfer junior untuk ikut bertanding. Nama-nama golfer amatir macam Alexander Valentino, Yumaira Salmon, dan Zachary Christian masuk dalam list peserta. Ketiganya tergabung dengan lima orang golfer junior lainnya yang juga ditantang untuk bermain. Jadi memang di dalam ulang tahun yang ketiga ini kita memberikan event khusus ke golfer yang junior, yaitu tadi yang seperti yang awal saya sampaikan bahwa supaya Cepal Golf, keberadaannya Cepal Golf ini bisa bermakna buat percantaran golfer nasional. Jadi supaya memang punya peran penting di dalam kemajuan golf dan kita ikut membina para junior-junior golfer yang mungkin nanti ini akan menjadi pipit-pipit pemain nasional maupun internasional. Tergerak hati akan nasib para golfer junior yang tak kunjung mengalami peningkatan dalam segi prestasi, membuat Cepal Golf berinisiatif menjadi fasilitator untuk membimbing para adik-adik junior. Sinergi yang harmonis antara pihak Cepal dan PBPGI diharapkan dapat menghasilkan para golfer junior yang memiliki kualitas. Ya saya kira Cepal ini bukan saingan dari PGI ya, tapi akan saling bantu-bantu untuk mengembangkan pergolferan Indonesia. Khususnya kita mengejar tingkat ASEAN aja, mengejar Thailand maupun Malaysia. Ini yang mereka cukup pesat perkembangannya. Dan kita lihat tadi adik-adik junior juga cukup bagus, jadi meskipun handicap 13 ada yang 3, ada yang 2, saya kira ke depan cukup bagus lah untuk golfer Indonesia. PBPGI pun menghargai usaha yang dilakukan oleh Cepal untuk kemajuan golf tanah air. Saya sebagai pimpinan PGI, persatuan golf Indonesia itu merasa terima kasih sekali pada orang-orang yang menyenangkan pertandingan golf, apalagi Cepal, Pak Iqbal yang begitu aktif untuk memasarkan golf di Indonesia. Ini luar biasa. Jadi memang kita udah waktunya lah, saatnya kita membangkitkan Indonesia yang penduduk 246 juta, pun juga sama masyarakat golf, muka-muka kita dukung Cepal terus lah untuk baju. Kepedulian menelurkan bibit-bibit junior golf di Indonesia memang seharusnya tidak selalu dilimpahkan sepenuhnya oleh PBPGI. Namun, dengan hadirnya klub-klub golf di Indonesia khususnya Cepal Golf, setidaknya para golfer junior memiliki wadah untuk berlatih dan berprestasi. Terima kasih telah menonton!